Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritano Sudibio meresmikan Yayasan Perindo Peduli Umat. Yayasan tersebut dipimpin langsung oleh Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi yang diyakini mumpuni mempererat kesatuan di tengah keberagaman di Indonesia. Dan pemeriksa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Saya Rien Kaputra, selamat beraktivitas, tetap semangat, dan sampai jumpa. Ketua Umum Partai Perindo, Haritano Sudibio meresmikan Yayasan Perindo Peduli Umat di auditorium DPP Partai Perindo Jakarta Pusat. HT mempercayakan TGB Muhammad Zainul Majdi menjadi pemimpin Yayasan Perindo Peduli Umat. Sosok TGB dinilai mampu menjangkau persatuan antarumat muslim di semua lini serta menunjukkan inklusifitas Partai Perindo di tengah-tengah masyarakat. Ya dulu pernah ada di Perindo itu Yayasan Peduli Pesantren. Jadi sejak Pak TGB di sini saya rasa beliau yang paling cocok untuk memimpin Yayasan tersebut dan ruang lingkupnya bukan pesantren saja tapi umat muslim seluruh Indonesia. Jadi menjangkau seluruh umat muslim yang di bawah tentunya Yayasan ini yang nanti akan dikerakan oleh Pak TGB. Peresmian dari Yayasan Perindo Peduli Umat. Jadi kesemuanya ini adalah bagian dari kerja kolektif Partai Perindo untuk menyiapkan diri, mensolidkan internal untuk menghadapi momen 14 Februari 2024. Pemilu legislatif yang akan datang. Melalui peresmian Yayasan diharapkan Partai Bernomor 16 ini akan semakin gigih memperjuangkan program yang pro-rakyat untuk menuju Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakir Satrio, Ainews melaporkan.